Tingginya permintaan penitipan hewan terlihat di VDP Pet Shop 3, Jalan Simpang Wisnuwardana, Perbatasan Kora dan Kabupaten Malang. Namun sebelum hewan dititipkan, terlebih dahulu dibawa ke klinik hewan untuk diperiksa kesehatannya. Lili Sindayani, salah satu pegawai, mengatakan penitipan celang lebaran sudah melebihi target dengan penitipan kucing sebanyak 111 ekor dan anjing 96 ekor, atau mengalami kenaikan hingga 80 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan jumlah ini jauh berbeda dibandingkan saat pandemi yang hanya 15 hingga 20 ekor saja. Untuk biaya mulai Rp25.000 dengan ukuran kandang kecil, sementara untuk kandang sedang Rp40.000 dan kandang besar Rp60.000. Di VDP Pet Shop 3 sini, di penitipan kucingnya itu sudah penuh, jadi sudah masuk sekitar 111 ekor kucing dan sekitar 96 anjing. Untuk penitipan itu harganya, untuk kandang ukuran Rp75.000 itu harga Rp25.000 per hari, untuk kandang ukuran Rp90.000 itu Rp40.000 per hari, dan ada kandang ukuran Rp150.000 itu harga Rp60.000 per hari. Sama anjing kucing juga sama. Ya, di sini enak, jadi untuk penitipannya juga bergerci, tapi jadi pelanggan Rp3.000 banyak sih yang ke sini untuk goming ataupun penitipan. Untuk harga sendiri gimana? Persahabat uang gak sih? Persahabat juga. Jadi untuk kucing juga satu kandangnya berisi satu ekor, jadi gak dicampur. Jadi terhindar dari penyakit yang lainnya, dari kucing lainnya. Di samping melayani penitipan hewan piaraan, VDP Pet Shop 3 juga menerima grooming anjing dan kucing yang sudah satu paket tentunya. Hanya dengan harga Rp35.000 sampai Rp65.000 sesuai umur hewan piaraan.